Nah ini gak apa-apa ini Hehehe Saatulah ngobrol dulu, gak ada yang terbenaran Apa lagi? Jalan dulu yang gimana Jadi awal itu sebenernya tempat hongkrong-hongkrong kita di tahun 80-an Ingat saya IPS MA 89-90 Seluruh 90-an 88-89-an Bang Frank ini Ke Lepak 85-an Nah dari nongkrong-nongkrong itu Saya SMA tahun 80-an Tahun 90 Belengamin Belengamin Natal lah yang namanya Anak-anak muda ya Mabok, nombu, anak Namunnya di jalanan Terminal Luka Tahun 92 Terminal kita Terminal kita Mandala Terminal Terminal 2 Masih tidak bersana Akhirnya mengerucut Tahun 90-an itu 93 94 Itu kelihatan Anak-anak jalanan Yang dulu tuh gak banyak Anak-anak jalanan yang punya Kapasitas dia Apa namanya Bakat Terus Aktivitas Itu dari musik Dan seni rupa Musik Dan seni lukis Akhirnya Tumpu gue disitu Tumpu lagi Terus Terminal itu Terminal 1 Terminal Mandala Tahun 96 Ada kegiatan Ada kegiatan Ada acara yang kita denger Dari koran juga Postkota ya Waktunya kita juga Ada Namanya Pentas Musik Jalanan Dan Jamboy Wisata Kedua Di Pantai Talancar Tahun 96 96 ya 95 akhirnya Disitu Disitu ada Iwan Pales Salung Jamo Embra Ada seluruh KPJ Indonesia Abomaret Semuang-semuang Indonesia Nah kita kesana Wah Maksudnya jadi Jadi keluar rumah Tapi kan KPJ Kita belum Belum terbentuk Akhirnya Ngekat kita kesana Bisa lah Kita diusir Ingat saya Yang usir saya itu Juned Topan Yang usir saya Ingat Karena dia jadi panikiannya Ketua ke KPJ Bogor Diusir kita Karena Kita ini siapa Kita bilang Kita KPJ Kaspitung Di buku kotanya Kita KPJ Waktu itu kan di Malimping Kita lancar Dengan Pak Aji Tunas waktu itu Menggemerat Di Lebak Yang mempasilitasi kegiatan mereka Iwan Pales dan lain-lain Akhirnya kita diusir Kita Apa namanya Logi lagi Boleh Kita dijadikan peserta Di sini Jadi peserta Campure Harus bawa Apa namanya Persyaratan Bahwa kamu itu Seniman Ya kita seniman Seniman lukis Seniman musik Akhirnya pulang Ada yang pulang Dari Malinting Mekter Kemari bawa lukisan Bawa karya-karya kita Bawa kita juga lukis Dibawa ke sana Akhirnya mereka percaya Bahwa kita seniman Nah akhirnya kita jadi peserta Tenda kita sama Iwan Pales itu Berrendengan Nah disitu kita ikutin Kegiatan Jambore itu Nah akhirnya kita deklarasiin disitu KPJ Rangkas Bitung Kenapa bukan Lebak? Karena Waktu itu lebak sama Rangkas Bitung yang booming Rangkas Bitung Rangkas Bitung Dan Rangkas Bitung Ya kan kita juga kan di rangkas Ya sebenernya sih lebak-lebak juga On 96 96 kita deklarasiin disitu Akhirnya terus Ya Kita berkegiatan Ya masih menyentuh lah Minuman keras Masih-masih lah ya Awal-awal emang Masih lah gitu Disitu 96 Terus Bisa ada Apa namanya Divisi Seni Rupa Divisi Seni Musik Seni Rupa Seni Musiknya itu Dari tahun 90an Udah bergerak Ikut kegiatan-kegiatan Lomba Di beberapa daerah Terus Alhamdulillah Selalu menang Jadi antara hutan-hutan itu Kita Tandu parah-parahnya Urutan nomor 4 Nomor 1 pernah Nomor 2 pernah Terus Seni Rupa juga Ikut pameran-pameran kecil Waktu itu Waktu itu Zaman Dari Mandala Itu kita Teman-teman ngamen UAG Buat beli Standrang Buat beli Cerminya Dan itu Kita Sambil ngamen Sambil jual Lukisan di Trotoa Termina Mana itu Yang beli Yang pesen Tahun 98 Tahun 98 Itu kita Bukan pecah ya Mengikuti jalan hidup masing-masing 98 Awalnya dari Egom ke Bali Egom ke Bali Dia kan seni upa Ya sekarang Karena di Bali Itu kan Banyak harapan lah di sana ya Dan terbukti ya Gua di sana Beberapa puluh tahun Jadi Seni man besar lah di Bali Tahun 98 Ini kita Ditinggali Ngerasain musik kemana Akhirnya Saya juga sama Karena saya Kepancing Untuk keluar kota Keluar saya Tiga tahun Di Bandung Dugas di Bandung Di sini Itu selama Kulur waktu tiga tahun Ada beberapa Teman-teman Yang Menangkodai KPJ Itu tetep tuh KPJ Rangkas Maksudnya Bertahan ada Cuma tetep Lingkarannya masih minum Mabok ke Lama Jumlah Ya Mabok Ya itu berantem Mandayalia lah 98 Saya pulang Nah di Bandung juga Saya kan niatnya Bukan hanya nyari uang Di sana Ingin beradaptasi Itu kan Karena kan Budangnya penyanyi Di sana Terus saya Ikut-ikut lomba Terus juga Kita diam Di rumah musik Hari Rusli Waktu itu Doktor musik Hari Rusli Ini namanya mungkin Kalian gak rekam 9 bulan tau ya Doktor musik Juga Seni manusan Nah kita Ugas disitu tuh Digodok di rumah musik Hari Rusli Sama anak-anak Jalanan yang lain Sama disana juga Dimacan festival Ikut festival Selalu menang Akhirnya 2000 Nah pulang tuh Bawa anak orang tuh Bawa lari anak orang Akhirnya gak kuat Bukan prestasi Bukan prestasi Bawa kabur anak orang Istri yang sekarang ini Dan orang kaya Biasa dipacari Misalnya di embel Kayak kita Orang tuanya gak setuju Kabur akhirnya Tahun 2000 Kita Kabur lagi kemarin Ya udah kabur Dari Bandung Semua tuh Pastasi Semua jaringan Gala macem disana Kubar Akhirnya Kita Bersama lagi tuh Udah tiga tahun Bukan pakum Setiga tahun Saya gak Ngomandoi Anak-anak Anak-anak Seneng tuh Kita balik lagi Walaupun itu Paksa waktu itu Kabur Kami lari Dari 2000 itu 2000 awal terus 2001 2002 Terus berkena 2003 kita bikin Yayasan Saya tunjuk Ketua Yayasannya Galaik Yang diguna Ketua Yayasannya Aduh Berkegiatan tuh Anak-anak jalanan Pelatihan-pelatihan Dinsos Sinergi dengan Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata Terus Seperti ini Pelatihan Musik Seni Budaya Macem-macem Berkembang dari situ Tadinya kita gak punya Apa-apa Tadinya kita hanya Sekumpulan Anak jalanan Yang bisa main musik Sama melukis Sekarang Alhamdulillah Ya Dari 26 tahun ya Pak Pada Desember besok Ini 26 tahun Nah Kenapa kita bisa berdaya tahan 26 tahun Gak taunya Ada Satu kegiatan Yang kita laksanain itu Di tahun 96 sampai sekarang Yaitu pengajian malam jumatan Tuh Jadi 96 itu Pengajian malam jumatan itu Udah Udah dilaksanain Sampai sekarang Cuma sekarang ya Akhirnya itu yang bikin kita berdaya tahan Prestasi Jadi kalau ngomong Ngomong Ininya begini Kalau kita ingat dulu ya Nah KPJ mah Jago di prestasi Tapi gak jago di duit Di ekonomi Prestasi boleh Tapi ekonominya berantakan Mengenai tahun 2010 kemarin ini Kita konsentrasi di ekonomi Sambil tetap seni budaya Kreatifitas kita terjaga Tapi porsinya gak kayak dulu Jadi kita itu jangan sampai temen-temen ini Latihan teater Latihan musik Latihan apapun Perut lapar Rokok berantem Dulu kan masih begitu tuh Jaman-jaman tahun 90an 2000 ke bawah Nah sekarang konsentrasi Bagaimana kita ekonomi Temen-temen Apa namanya Ada di handikrap Ada di niaga Kita arahin regenerasi Ayo gimana cari uang yang bagus Sambil kita Apa namanya Berkegiatan Sudi budaya Apa bakat kamu Kira-kira itu Jadi banyak Kegiatan Alhamdulillah yang Kita lakuin loh Di Di era 26 tahun disini Ya Mengalir aja sebetulnya Mengalir Gak pernah kita ada Ada Apa namanya Target Target ini Target ini Kita gak ada Mengalir aja Yang penting Jangan sampai Kegiatan pengajian malam jumatan itu Gak dijalani Karena itulah Penyebab kita berdaya tahan 26 tahun Nah di pengajian itu Walaupun fungsi agamanya Cuma 30% 70% nya Silatul Rahmi Yang keikat Transparansi Diskusi Ya kan Selama Per satu minggu Ketemunya di malam jumat Gimana gak tajamnya Ketika kita diskusi Silatul Rahmi Tapi diawali dengan Yasinah Diawali dengan Doa-doa Apalagi kalau ada Seperti Kiai-Kiai Yang isi Tausiyah disitu Jadi ngomong bohongnya Selama 26 tahun itu Dari seluruh Kiai-Kiai terkenal di Lebak Itu pernah singgah disitu Sampai terakhir Dia Vokali 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 Terus-terus Regerasi Harus 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 Ngadai kegiatan yang rutin Setiap minggu Yaitu pengajian malam jumatan Dan alhamdulillah Sembilan Sepuluh bulan kemarin Itu pengajian kita selalu diikutin sama anak yatim Itu berkah anak yatim tuh Kita gak ondang mereka Kita gak suruh mereka datang Siap malam jumatan Mereka berbondong-bondong Berkahnya itu Berkahnya itu Berkahnya itu mereka datang tetap kita kasih uang jajah, ada rezekinya aja uang jajah, enggak gede, bukan satu, nanti uang jajah berarti selama 20 tahun juga menyaturnya anak yatim kalau di sebelum 10 bulan kemari, itu kita menyaturnya pas di bulan puasa ada 4 kegiatan di bulan puasa itu setiap sabtu sore, sabtu sore, sabtu sore, sabtu sore satu sore itu, buang puasa bareng, komunitas, satu anak yatim, pausia, musim religi tapi 10 bulan kemari, itu diikuti pengajian kita sama anak yatim dan alhamdulillah ada uang jajahnya wak kita jam 8, dari jam 7, kadang kita ke sholat isya berjamaah sama anak yatim setelah itu ada sisa waktu sekitar 45 menit atau saat 1 jam ke jam 8 itu kita isi ilmu ke mereka ada kalau seperti latihan menggambar terus kita upayakan mereka membaca buku terus agamanya, kita berdang surat al-fateha, kita berdang mahrul segala macam tentang bacaan-bacaan Al-Quran nah itu yang sering kita inikan ke anak yatim, 10 bulan kemari rutin makanya kita bilang, awal kamu kemarin jangan ada uang jajahnya terus kita bukan pengusaha kita bukan pengusaha, kita bukan ini itu yang punya banyak uang tapi insya Allah, kalau kamu mau belajar ke setiap pengajian malam jumatan itu insya Allah, ada uang jajahnya buat kalian dan itu terbukti, 10 bulan itu gak pernah kita gak ngasih bayangnya, kekuatan dari mana uangnya gitu kan, ada aja temen berjabat, temen pengusaha, padahal kita gak minta makanya kalau berteman sama ugas pasti, kalau ada di grup apa itu pasti ugas akan ngasih informasi kegiatan-kegiatan gak pernah minta, gak pernah minta di KPJ itu awas, diharamkan meminta pada orang karena kalau kita sudah minta sekali, dua kali, tiga kali udah trademark kita jeleng, jeleng, jeleng ah pementa ini gak jauh dari LSM itu diharamkan buat kita karena itu nanti akan bisa berakibat buruk tentang orang ngeliat kita bukan kita gak mau duit nah urusan kita nyebarin player, pamplet atau poster ke beberapa medsos atau apa setelah itu kita juga blow up kegiatan-kegiatan kita di medsos ada yang tertarik temen kita, ada yang gak itu tersama mereka dan itu dibukti banyak mereka yang tertarik pada kegiatan kita sampai akhirnya itu memback up beberapa kegiatan-kegiatan terutama santunan yatim pengajian kamu gak berjalan terus dari generasi sampai 26 tahun apa lagi? kan selama 26 tahun ini yang pastinya KPJ anggotanya para jalannya motivasi kamu gak? apa sih? motivasi apa nih? motivasi berkirikan terus menjalankan KPJ sampai 26 tahun itu sebenernya mungkin itu udah petunjuk ke si Allah karena siapa sih yang mau di KPJ ada begitu yang gak gitu loh bakal kayak agak agak miskin mulu kita jadi kalau gitu tuh apa ya karena petunjuk Allah aja karena petunjuk terus juga kita penuhi ya karena kita juga pengamen jalanan hop gitu walaupun 10 tahun kemarin itu udah gak ngamen ya 8-10 tahun kemarin pemplengke juga udah gak ngamen tapi duluan saya gak ngamen ya pemplengke dalam dulu gak ngamen mengalir aja sebenernya mengalir apa namanya karena kita peduli ya peduli sama orang-orang yang mau baik ya orang-orang yang mau baik ayo bareng kita bareng-bareng kita juga gak ngerasa baik tapi kita belajar yuk berbuat baik dengan pengajian dengan kegiatan-kegiatan yang lain ada taman bacaan kita juga punya taman bacaan ya punya pengolahan handicraft kegiatan seni budaya religi yang lain-lain jadi kita mengalir aja sebenernya karena ada kepedulian nah jadi di KPJ itu sebenernya plus minusnya yang bagus itu sosok sebenernya ada sosok secara organisasi kita kurang kita lemah kita kalah dengan oin ya kan lemah iwakolos itu yang disuruh mungkin disuruh oin itu mereka ada ada rt mereka juga jadi ormas sama di KPJ kebanyakan sosok ya walaupun itu ada plus minus ya sosoknya mungkin disini ada ugas serebang brenggi gila tersebut ada onggak lah ada yang mungkin secara organisasi kita lemah secara organisasi tapi tetap kita terus motivasi kita bagaimana apalagi 2010 kemari kita pergerakan ekonomi terutama apa namanya kesejahtera teman-teman yang aktif dan makanya saya selalu ngomong saya gak malu walaupun dari seribu anak jalanan yang masuk KPJ cuma 150 170 200 mana 800 nya ya saya gak malu karena ini kami juga rahasia umum ini kami juga rahasia umum